ya oke teman-teman hari ini kita mau review power amplifier ini power amplifier terbesar dari DAT dan ukurannya juga paling besar serinya paling tinggi dan harganya juga ini paling mahal ini harganya 2,2 dan untuk fiturnya ini udah paling komplit dan paling lengkap powernya juga paling besar untuk dayanya dia 300 Watt dan ini bisa mengangkat dua amplifier ukuran 8in sampai 15in maksimal dayanya 450 Watt per speaker jadi ini inputnya 900 Rekomendasinya kita pakai yang maksimal 400 atau 450 supaya lebih kualitasnya lebih bagus dan suaranya suaranya maksimal dan enggak kalah powernya untuk serinya ini B215 EQ dia udah profesional stereo digital power amplifier ini udah stereo dan mono ya untuk volume masternya udah ada ini make music volume dan make phone-nya dia terpisah untuk ini pause dan ini untuk ganti-ganti lagu untuk inputnya ini udah ada tombol input jadi dia bisa Bluetooth USB memory aux dan lain-in itu untuk aux dan lainnya ada di bagian belakang ya nanti kita cek di bagian belakang untuk pengaturan equalizer left dan right nya ini udah komplit udah paling lengkap dia ada di busnya ada 31 sampai 250 dan untuk medan Twitternya dari 500 sampai 1000 sampai 18 kHz ini atas bawah dia masing-masing ya ini untuk fitur ya teman-teman MP3 player ini ada Ronson dan Rons Eco ini untuk Bluetooth untuk mikrofonnya dia bisa pakai enam mikrofon jadi dia bisa pakai untuk 6 mikrofon serta untuk pengaturan mikrofonnya ini ada mic 1 dan mic 2 dia terpisah masing-masing Hai di sini ada Hai Hai mid slow dan eco serta balance dan volume me duanya juga sama tapi untuk mic 3 dan 5 dia nyatu ya mic 4 dan mic 6 nyatu harusnya ini mic 3 dan mic 4 kenapa ini jadinya mic 3 dan 5 jadi orang agak bisa pusing juga ini kalau terpisah dan untuk pengaturan ekonya ini dia ada delay repet high low dan volume untuk volume musik mas musiknya ini ya temen-temen nih hampir sama high mid slow balance dan vol dan ini untuk tombol kita kalau mau terpakai USB atau DVD atau AUK ini fungsi tombolnya tinggal pencet aja kalau nggak dipencet nanti nggak nyala dan ini ada fitur mono dan stereo Hai dan ini juga gen mic nya juga udah ada dia min 20db serta kita langsung ke bagian belakang untuk layarnya digital ya nanti kita cek oke teman-teman ini untuk tampilan bagian belakang ya ini dayanya 300watt jadi kita kalau nyolokin ini ke listrik langsung butuh tenaga 300watt dan ini power input 900watt Hai auto van dia udah ada kipas kipasnya ada dua Hai dan ini kipasnya ada di dalam ya dan ini ada pendingin Hai serta ini untuk output spekernya ini cuma bisa dua dan untuk koneksi avi nya ini bisa make out ya teman-teman make out kalau kita pakai ampli luar atau input DVD aux serta ini output line jadi lainnya ada di sini dan kalau kita mau record ini record nya bisa pakai pot avi ini dan untuk pre ini ini ditutup tapi ini buku bisa dibuka tergantung kalau teman-teman mau pakai bisa kita akan cek speaker ini ke speaker pasif dat ak-100 jadi speaker pasif yang seri paling murah nanti saya coba pakai spek pakai power ini apakah suaranya jadi lebih bagus karena kalau pakai seri 313 di saat volume maksimal kurang enak didengar jadi kalau volume nya 70% lumayan kita langsung aja ya oke teman-teman kita coba untuk kualitas mikrofonnya dulu ini udah saya set mikrofonnya untuk mikrofonnya ini saya setting dulu untuk semuanya flat ya jadi semuanya flat dan kecuali volume nya kita pakai ke 70% dan pengaturan eho nya juga sama kita main volume aja jadi ini teman-teman enggak perlu capek-capek nyeting supaya kualitas suaranya jadi bagus jeng inhabitants cik cik lho wat cik 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 loh seadu dua ik seadu dua tiga disopo oke teman-teman ini kalau untuk kualitas mikrofonnya udah teman-teman dengerin sendiri barusan ini benar-benar jernih detail dan bassnya juga dapat jadi untuk mikrofon nggak usah setting bass ini udah bagus banget kualitas bass microphone nya apalagi eho nya serta clarity nya dia sangat detail ya untuk kualitas suara mikrofonnya kita sekarang coba untuk audionya Oke teman-teman kita coba dulu untuk kualitas audionya ini mono dan stereo ya jadi kalau pakai dangdut dangdut koplo itu biasanya yang keluar suara vokalnya speaker yang di bagian kanan tapi kalau untuk lagu-lagu tergantung karakter lagunya dia bisa keluar semuanya ya kalau mono stereo itu seperti itu emang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton